Ya, pokoknya, akibat meleburan Timah dan Arang pabrik, Sekolah Dasar Negeri 07 Cilincing tercemar. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Jona Hamonangan dan juru kamera Sartika Harahap. Selamat pagi, Jona. Apa dampak dari tercemarnya udara di sekitar kawasan SDN 07 Cilincing? Akibat adanya limbah Timah dan Arang dari pabrik ini, Jona? Ya, selamat pagi, Rolando. Betul sekali, memang dampak dari adanya pembakaran Timah dan adanya Arang ini cukup mengganggu khususnya bagi lingkungan. Apalagi kalau kita lihat di sekitar area Cilincing ini, cukup banyak industri, apakah pabrik atau mungkin industri kecil lainnya. Dampak negatif dari adanya industri adalah polusi yang begitu luar biasa, itu saja sangat mengganggu bagi kesehatan. Tidak hanya bagi kesehatan anak sekolah, tapi juga kesehatan warga sekitar. Yang paling mengerikan adalah asap atau mungkin dampak yang paling mengerikan itu bisa langsung terkena khususnya kepada anak-anak sekolah. Itu saja terkait dengan adanya kejadian ini, akhirnya dari pemprov DKI Jakarta, khususnya gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, langsung menginstruksikan kepada jajarannya agar bisa meng-cover atau melindungi dari adanya polusi atau mungkin dampak negatif dari adanya kejadian atau polusi. Salah satu cara efektif atau mungkin cara yang paling efisien untuk memfilter adanya udara kosong, bahkan hanya dengan memasang, memakai spon seperti ini, di mana ini merupakan satu cara agar adanya mengurangi dampak atau meredam adanya polusi atau mungkin kerusakan, khususnya dari anak-anak, khususnya mungkin dari saluran paru-paru atau mungkin tenggorokan yang mungkin terhirup dari mereka. Dari gubernur, menginstruksikan agar seluruh kelas dipasang kasah dan juga dipasang kain atau spon, di mana ini dalam rangka meredam agar mungkin udara buruk atau mungkin polusi tidak masuk khususnya kepada anak-anak. Dan untuk mengetahui khususnya bagaimana efektivitas pemasangan kasah dan pemasangan dari spon ini, saat ini saya bersama dengan Pak Juhedin, selaku Kepala Sekolah Negeri Cilincing 07 Pagi. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Pak, kalau kita lihat ini kan cukup efektif ya, dari pemasangan spon dan pemasang kawat, di mana ini dalam rangka mengurangi dampak, misalkan dampak polusi atau mungkin pembakaran aran dan timah. Ini kan luar biasa ya kalau kita lihat ya, Pak Prof. DKI Jakarta langsung turun tangan untuk memasang instalasi. Seperti apa sih Pak efektivitasnya? Baik, terima kasih. Diawali dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Prof. DKI Jakarta, Bapak Niswa Sedan, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Prof. DKI Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Wali Kota Media Jakarta Utara, Camat, Lurah, Cilincing, semua unsur pemerintah yang telah peduli terhadap keadaan lingkungan Cilincing 07, dengan pemasangan kelas filter, artinya kelas siril, tentunya sangat bermanfaat sekali yang dirasakan oleh anak kami, yang awalnya asap sangat terasa menyengat dalam pernafasan kita, kemudian setelah adanya pemasangan filter ini, Alhamdulillah dapat mengurangi terjadinya polusi. Yang mana? Kita ketahui bahwa pemasangan ini kita lakukan untuk tujuh ruangan belajar, semuanya insya Allah akan terpasang, dengan di dalamnya terdiri dari kain kasar, kemudian spon, ada dua blower, kipas angin berair, kemudian akuarium besar yang mana manfaatnya adalah untuk lembaban udara, kemudian ditambah juga dua pohon yang mampu menghisap karbon dioksida, sehingga insya Allah dengan pemasangan filter dan alat yang ada di dalam ruangan ini, ruang kelas menjadi bersih dan sehat, sehingga aktivitas pembelajaran normal seperti biasa tidak terganggu dengan baunya asap tersebut. Kalau kita lihat kan ini cukup luar biasa ya, ada instruksi dari Gubernur RKI Jakarta, bahkan kemarin Wali Kota Jakarta Utara sempat datang untuk melihat langsung. Kalau kita lihat dari kedatangan ini kan dalam rangka melihat pemasangan, atau mungkin efektivitas dari pemasangan filter ini, untuk dampaknya sendiri, kan tadi kan Bapak Pracerita sudah dimulai dari 2012, cukup lama, sudah 4 tahun, bahkan kalau kita lihat kan ini merupakan suatu langkah maju dari Gubernur untuk bisa melindungi anak-anak kita. Untuk harapan ke depan, seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Kemarin kita dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Madya Jakarta Utara, meninjau pemasangan alat-alat yang dilakukan di Celincing 07, beliau sekaligus meninjau lokasi tempat yang mana sebagai sumber polisi udara, dan beliau berpesan bahwa kegiatan ini akan dihentikan, sehingga ke depannya tidak lagi menganggu aktivitas kegiatan masyarakat pada umumnya, khususnya kegiatan belajar mengajar di Celincing 07 pagi. Nah, harapan ke depan adalah bahwa solusi terbaik untuk kita semua, yang saling menguntungkan di antara kedua pihak, artinya tidak ada yang merasa dirugikan. Terima kasih banyak Pak Juaidin, semoga dengan adanya pemasangan ini, anak-anak bisa belajar dengan baik dan optimal. Ya Rondo, kalau kita lihat terkait dengan adanya pemasangan dari filter ini, cukup efektif dalam rangka mengurangi polisi, dan yang paling penting bahwa SD Negeri Celincing 07 pagi menjadi sekolah percontohan atau pilot proyek dari pemasangan ini, dan diharapkan akan menjadi contoh dari sekolah lain dalam rangka mengurangi polisi atau pencemaran udara yang ada di daerah DKI Jakarta. Rondo. Ya baik, Jonah terima kasih atas laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari Rekan Jonah Hamonangan dan Juru Kamera Sartika Harap, langsung dari SDN 07 Celincing, Jakarta Utara.